Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah di video kali ini saya akan membagikan resep Resepnya mudah, simple, pastinya cocok banget untuk ide jualan atau sarapan teman-teman ya Di sini saya akan membuat donat sosis yang super simple banget ya Bikinnya mudah, tidak pakai ribet-ribet bahannya juga simple banget Oke, tonton terus ya teman-teman Jangan di skip juga ya, tontonnya sampai habis dan semoga bermanfaat ya resep-resep neneng tong repot Bahannya teman-teman, di sini saya pakai kuning telur ya 2 butir kuning telur Di sini saya pakai fernipan, saya akan memakainya 1 sendok teh saja ya Dan untuk terigunya, di sini saya pakai 500 gram setara setengah kilo ya Gula pasir 1 sendok dan sejumput garam Tidak lupa margarin ya atau mentega Di sini saya memakai susu cair ya Yang sudah saya dinginkan di dalam kulkas Dan ini saya sudah campur memakai batu es ya Oke, tonton terus ya Sampai selesai Oke, kita akan siapkan panci Kita masukkan tepung terigu Kita masukkan tepung terigunya Gula dan garam Telur Dua butir kuning telur Satu sendok teh Pernipan Oke, kita aduk Kita akan aduk Menggunakan tangan Misalkan tangannya sudah dicuci bersih ya Oke, seperti ini Kita masukkan susu Ya, susu dingin Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman Oke, kita aduk kembali Kita masukkan lagi Sini saya menguleninnya Tanpa mixer ya Menggunakan tangan manual banget teman-teman Oke, sekarang kita Masukkan margarin secukupnya aja ya Kira-kira satu sendok Oke, kita Uleni kembali Oke, teman-teman Sepertinya ini sudah kalis ya Sudah tidak lengket di tangan Oke, seperti ini ya Adonannya Sudah kalis ya Assalamualaikum Assalamualaikum Ini adonan Donut sosisnya Donut sosisnya Sudah mengembang Ya Menuruh banget Oke, kita akan buka Dari plastiknya Teman-teman Kita buka ya Wow Kita akan keluarkan Dari Panci ya Dan ini Untuk Donut sosisnya Untuk donut sosisnya Kita akan Siapkan Oke Kita akan dibentuk Seperti ini ya Teman-teman Kita akan bentuk lagi Oke Seperti ini ya Ini sudah saya Bentuk Dari bulan Kita akan tutup Sebentar Ya Hingga mengembang Oke Seperti ini ya Kita tunggu Hingga 15 menit Nah Coba kita lihat Teman-teman Ini sudah 15 menit Wow Menul-menul banget Teman-teman Oke Sekarang kita akan Siapkan Tepung panir Ya Dan terigu Ya teman-teman Kita campur Tepung terigu Satu sendok Dan Putih telur Tadi ya Oke Kita akan Aduk-aduk Hingga tercampur Rata ya Oke Seperti ini ya Teman-teman Ini sudah tercampur Rata Akan kita Kasih air Sedikit saja ya Seperti ini Kita aduk Kembali Seperti ini ya Jangan terlalu Encer Oke Oke teman-teman Ini sudah Tercampur Rata Seperti ini ya Kita Masukkan Ya Kita Celukan Lalu Kita Masukkan Kedalam Tepung Roti Seperti ini ya Seperti ini Teman-teman Lalu Kita goreng Ya Oke Kita panaskan Dulu Minyaknya ya Oke Teman-teman Ini Minyaknya Sudah Panas Ya Sekarang Kita Masukkan Ya Dosisnya Seperti ini ya Oke Seperti ini ya Teman-teman Wah Wah Besar Besar Banget ya Kita balik Ya Wah Menul-menul Banget ya Masya Allah Ya Ini 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 Ada Gede Gede Banget ya Oke Sepertinya Ini Sudah Matang ya Kita akan Angkat Angkat ya Wah Besar Banget ini Wah 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 Oke Alhamdulillah Teman-teman Donat sosisnya Sudah mateng Ya Kan kita Toppingi Dengan Sosis goreng Ya Daun selada Saos mayones Dan Saos tomat Oke Kita akan Siapkan Piring Dan kita akan Siapkan Gunting Ya Kita akan Gunting Tengahnya Ya Seperti ini Ya Kita akan Gunting Seperti ini Wow Donatnya Lembut Banget ya Kan kita Masukkan Daun selada Ya Seperti ini Potong Masukkan Dan kita Akan Masukkan Sosis goreng Seperti ini Ya Kita Masukkan Sambal Sambal di Atasnya Seperti ini Ya Teman-teman Dan Tidak Lupa Mayones Ya Seperti ini Hingga Selesai Seperti ini Ya Teman-teman Ini Sudah Selesai Ya Oke Akan kita Coba Ya Oke Akan kita Coba ya Donut Sosisnya Donut Sosis Oke Hmm Lembut Banget Enak Patinya Jangan lupa Teman-teman Share Like Comment Dan Subscribe Selamat Mencoba Selamat selamat menikmati